Toh, pindah ya, kemadi ya, setelah itu nanti pulang ya. Sebetulnya dia ingin pulang loh, berkali-kali dia menyebutkan kok. Sekarang itu sekali lagi mudah-mudahan nanti keluarganya siap menerima dan kita akan antarkan sampai los hari. Wih, pulang, mau. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Masih ingat toh, Mas Edi, Mbak Vera, istrinya. Hari ini saya janjian sama dia untuk nengok UDGC yang jari ini dimasukin baja itu loh. Kita mau lihat bagaimana lukanya. Janjian dipertigaan sini, sekarang dia posisinya di hutan sana. Nah, dia nunggu di sini. Pas dia duduk di sini, ternyata UDGC nyamet tuh soko alas sana. Keluar dari sana, dilihat Mas Edi, dipanggil lah ini loh orangnya. Nah, teman-teman, ini sebagai kabar saja. Waktu itu dia ngaku sama saya Ahlan Nanda Pratama. Tetapi, kemudian besok harinya didatangi Mas Edi lagi. Ngaku ke dia namanya Hadianto. Nah, ternyata setelah video tayang, dia dikenali beberapa orang tetangganya. Dan betul orang Losari. Dan betul juga namanya Hadianto. Cuman, gini. Beberapa hari yang lalu, adiknya dia ngabari ke saya. Tapi tidak tinggal di Losari, tinggalnya di Sukabumi atau di Sumedang, lupa saya. Dan mengakui betul itu kakaknya. Enam bersaudara. Bapak ibunya sudah meninggal. Nah, ini sekarang posisinya. Keluarganya kabarnya lagi rembukan. Tapi kok sudah tiga hari ya Mas? Ya, sudah tiga hari. Sudah tiga hari ini ya. Realisasi ini gimana? Nah, cuman ini sekarang. Saya mau tengok dulu luka ini. Assalamualaikum. Salaman dulu. Mana lukamu mana? Sudah sembuh? Gimana? Sudah mendingan? Dia tadi bilang sudah mendingan, Pak. Sakit gak? Eh? Enggak sakit? Eh? Enggak sakit. Enggak. Oh, ya sudah tering. Sudah mulai nutup. Sudah nutup ini. Baru tadi pagi dimandiin lagi sama Mas Zeddy dan Mbak Merah. Mereka orang-orang yang luar biasa loh. Saya sampe mandiin. Jadi jadiin Mbak Ening. Nah, Noon Sewu. Dia sering kesini minta makan? Enggak pernah minta. Enggak pernah minta? Dia bisa kesini loh. Dia analogi. Itu untuk cakaknya cegap dong. Kalau sore? Jangan pagi, sore. Pokoknya setiap hari kesini. Setiap hari kesini terus. Sebentar. Namamu siapa? Adianto. Dan memang saya lagi. Dia sudah dikenali keluarganya. Hayang Wih. Bisa Sunda atau Bahasa Jawa? Bahasa Tegal. Bahasa Tegal. Mau pulang tidak? Mau pulang? Mau pulang. Dan sekali lagi. Si Naurib siap mengantarkan sampe rumahnya. Selama keluarganya terkonfirmasi mau. Adianto. Sorry. Kok punya kakak? Ah. Dia nambah saudara. Bapakmu siapa namanya? Besti Muhammad. Besti Muhammad? Iya. Besti Muhammad? Besti Muhammad. Besti. Iya. Besti Muhammad. Itu bapakmu. Iya. Ibumu siapa? Harianto Piltot. Harianto Piltot. Akau ini. Tapi yang pasti fix sudah dikenali. Mungkin kalau dipegang sakit dah? Sakit dah? Sakit? Masih sedikit bengkak teman. Tapi. Sudah gak ada inilah. Proses ya. Berproses untuk penyembuhan. Mungkin nih sama dokter bedah. Dibuat semacam trinase gitu ya. Dan ini ada rencana dari Mas Eddie. Dipindahkan di area pati kota. Bencek dah. Karena dia juga pati kota meneh aduh. Saya ada 15 kilo ya. Belum masuk ke hutannya. Terus ada apa-apa di hutan. Ini pasti di tilih. Ada mau ngerti. Nggak. Nggak. Di tengah kota gitu ada apa-apa kelihatan. Kita terang naik. Iya. Atau? Mau pulang nggak? Eh? Mau pulang? Sedang senang. Dengan senang hati? Sedang senang. Sedang senang? Iya. Selain warung gini, warung dilapian kita makan biasanya. Sini ya. Soalnya aku taunya kan kenangan kali di sini. Bisa di sini. Bisa di sini. Jadi teman-teman. Dia tuh kalau minta makan, dia ada di sekitar sini. Kok bilang sama saudaramu? Kok bilang saudaramu? Mas, mbak, jemput aku pulang. Bilang itu. Mas, jemput aku pulang. Pengen pulang kan? Pengen ya? Pengen pulang, teman. Dan saya, mbak ini, si Naureb siap mengantarkan sampai rumahnya. Selama keluarganya mengabari kami dan siap menerima. Cuman memang, merawat orang gangguan jiwa itu harus sabar. Sabar banget. Nggak mau mandi harus mau memandikan. Nah, nggak mau makan harus gimana caranya dia mau makan. Terutama minum obat. Dan untuk obat, itu mudah banget. Ke pukus mas ada. Dan memang adanya di pukus mas atau di rumah sakit jiwa. Dengan minum obat, dia akan semakin bagus lah. Kasian loh, di tengah hutan ya, Mbak. Tak. Kok di hutan sana ada teman, kak? Iya. Perempuan? Perempuan tuh laki-laki? Eh? Banyak? Banyak, katanya. Banyak. Rabutnya pendek atau panjang? Iya. Hah? Rabutnya pendek atau panjang? Iya. Pada, itu pada, pada bahagia. Pada bahagia? Kau tunjukin aku nanti satu ya. Kau anter kau kesana nanti, ya. Yo. Siti apa? Kemarin dibilang Siti. Siti apa Rena? Temenmu siapa namanya? Iya. Siapa? Kasjar Halih, Rohani. Rosak, Halil, Rohani. Itu laki-laki dari perempuan? Itu temenmu itu, yang perempuan cantik tidak? Iya. Hah? Cantik? Iya. Bajunya putih atau apa? Putih. Putih. Punggungnya berlubang tidak? Bet. Berlubang? Aduh, acuy. Orang-orang yang nanti rono, iku. Oh, nanti kita tengok ya. Awe-mahri, bapak. Tapi lampunya yang gak nganu, ya. Oh, iya, bapak. Ini kondisinya gak memungkinkan hari ini. Beliau kecapean, Nek. Jadi, teman-teman. Kayak lagi kalau dikijit, apalagi dia baik, ya. Tanya orang baik. Makan dikasih. Bahkan kabarnya, ada beberapa orang yang sengaja datang ke sana. Seperti Mas Edi itu. Datang, nengokin, ngasih makan. Luar biasa, Tuh. Orang lain saja, sedemikian care-nya, sedemikian pedulinya, harapan kami adalah nanti keluarganya mau menerima, mau merawat, sehingga nanti keadanya semakin lebih bagus, lah. Mau pulang, Tuh? Mau, ya. Balik, balik. Oh, dia tahu. Disuruh balik, lo tahu, ya. Alhamdulillah, kondisinya dia semakin bagus setelah CJ-nya kita lepas kemarin, itu. Tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan, lah, ya. Saya lagi tinggal menanti kabar keluarganya untuk mengkonfirmasi. Mas Adi, tolong antarkan Anto pulang. Hedi Anto. Ya, sebentar aku tanya. Kok punya pacar? Belum punya. Dulu kok pernah suka sama perempuan? Yo. Hah? Siapa yang kau suka namanya? Eh? Ingat-ingat. Siapa yang kau suka? Ini dari jalan kaki ke sana jauh ya, Mas? Jadi, ya. Iya, lah. Karena kemarin kita masuk aja pakai motor itu. Tiga kiloan. Eh, tiga kiloan. Aku tidak aku tinggal di sana. Eh? Taba. Taba. Berani, Pak Arti? Arti kata-kata Taba kan takut, tapi dia harus mau. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada gedronya nggak di sana, Pak? Eh? Tidak ada. Berarti Pak Kunti isi ngonong-ngonong. Ngikutin Pak Ganda. Tidak ada gedronya, Pak? Iya, tadi bilangnya iya. Kok dulu sampai sini gimana ceritanya? Ngikutin Pak Ganda. Ngikutin? Pak Ganda. Pak Ganda. Ngikutin Pak Ganda sampai sini. Pak Ganda itu siapa? Pak Ganda itu siapa? Biasanya. Saudaramu? Ngikutin Pak Ganda. Saudaramu? Saudaramu di Tangerang itu? Jadi Tangerang siapa namanya? Pak Ganda. Hah? Pak Ganda. Pak Ganda. Pak Ganda. Jadi kabarnya, dia memang itu pernah ikut uangnya. Kalau asal di Tangerang, untuk penyembuhan. Terus ternyata hilang. Nah, dicari-cari sama saudara-saudaranya dulu. Nggak ketemu. Cuman sekarang kedua orang tuanya sudah meninggal. Kamu tahu kalau Bapak Ibu itu meninggal? Tahu? Tahu dah? Tahu. Koti, buat kamu nanti. Bilang apa? Ini juga. Ngomongnya apa? Bilang apa? Kasih ngomong apa? Terus kamu minum. Nah, ini minum. Minum dulu, minum dulu. Bilangnya apa kalau dikasih? Makasih. Minum dulu, minum dulu. Taruh dulu, taruh. Taruh tas nanti bawa. Bawa ke dalam nanti. Bismillah. Nanti di bawah ya. Di bawah masuk ya. Nanti rotinya dimakan ya. Buat makan malam ya. Sama makan pagi ya. Mau masuk ke dalam sekarang tuan nanti. He? Sekarang. Sokat tuh. Jalan. Ini di bawah? Iya. Di bawah ya. Bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Salam mana? Hati-hati ya. Masuk ke tempatnya. Assalamualaikum. Hari yang luar biasa. Kita mau nengok dia ke dalam hutan. Ternyata ketemu di pinggir jalan. Mudah-mudahan dengan adanya videonya kita up lagi. Keluarganya melihat bahwa ternyata banyak memperhatikan. Tapi kasihan kan? Dia ingin pulang. Pingin pulang, ingin ketemu saudaranya, ingin ketemu keluarganya. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Masih di Regaloh. Tengok kebungu. Bareng Mas Edy. Halo. Mas Denny. Pak Yono. Hari ini, atas pertimbangan banyak hal, saat dengan Mas Edy memutuskan bahwa Hadianto, Udi Kici yang pakai cincin baja kemarin itu, kita akan pindahkan ke Kota Mati. Karena, Kasian kalau di hutan. Makannya susah. Makannya susah. Apalagi ini mau lebaran. Biasanya warung-warung pada tutup. Eh, tutup. Siapa nanti yang ngasih makan? Satu. Dua. Kalau Mas Edy itu pergi nyopir, istrinya ke sini sebetulnya berani. Tapi kalau masuk ke hutan, nggak berani. Jadi kasihanan nanti, rencana kita pindahkan ke Mati Kota. Harapannya adalah, Mas Edy dan Mbak Vera nanti lebih dekat untuk ngawasinya. Kalau ngasih makan lebih mudah. Sekali lagi, harapannya adalah, dengan kita memperlakukan hadianto seperti ini, menyayangi, mencintainya, mengasihinya. Harapannya adalah, keluarganya, terketuk hatinya ya. Terketuk hatinya, mau menerima. Karena, si Naurib siap mengantarkan, sampai dimanapun tempatnya hadianto. Sebetulnya sudah terkonfirmasi, teman-teman. Salah satu saudara sudah menghubungi kami, cuman mereka masih rembukan, katanya. Belum ada inisiatif. Sampai hari ini, rembukan sudah hampir seminggu, belum ada kabar. Sekali lagi, saya memahami, saya memahami betapa sulitnya, betapa susahnya, bareng dengan Udi Gijit. Tetapi harapannya, sekali lagi, nanti terketuk hatinya lah ya. Kita akan bawa, dianto nanti, dibuncangin motor sama Mas Edy nanti. Kita tengok juga tempatnya lah. Terus kita bawa ke Pati Kota ya, Mas ya. Mudah-mudahan, secepatnya, keluarganya mengontimerasi, dan kita akan antarkan ya. Yuk, ikuti kita. Sore ini, saya digoncangin Pak Yono, punya komunitas eksternal pati. dan kita anterin. Setelah baru ketemu tadi, di beliau ini. Orang baik, betul. Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini tempat yang kemarin sempat saya curigai Tapi ini saya yakin Dipakit dia jalan Alhamdulillah ketemu Tak, Kadil Sini, sini, sini Ini, ini orangnya Dicari Mas Edi Sudah makan? Dia ketemu Bosnya ini Wah, celana nih ini ya Tunggu dulu Mau kemana? Tanya ini kamu mau kemana? Hah? Mau kemana? Tadi kata Nining yang di warung tadi Jinkrak-jinkrak katanya Juker-juker ini Karena, nggak tahu ya mungkin Mungkin sekarang kita akan pindahkan Dipindahkan itu lebih kepada Agar mudah mendapat makanan lah ya Mas Edi dan Mbak Vera lebih mudah ngirim Tuh Pindah ya Kepadi ya Setelah itu nanti pulang ya Sebetulnya dia pengen pulang loh Berkali-kali dia menyebutkan kok Sekarang itu sekali lagi mudah-mudahan Nanti keluarganya siap menerima Dan kita akan antarkan Sampai lo sehari Wih, pulang Mau? Mau dong? Tetapi ini sementara Sampai menanti konfirmasi Kita pindahkan ya Mas ya Di pati Sampai di mandi ya Nanti ditempatkan Dan nanti kabar-kabar Kalau ada keluarganya sudah mengkonfirmasi Nanti kita antur Ya, ya toh ya Yuk sekarang Yuk Sana yuk naik motor Semoga nanti akan ditaruh di satu tempat yang lebih layak Lebih terjangkau oleh Mas Edi dan Mbak Vera Terutama untuk akses makan Ini lebaran kan semua warung tutup Metur orang makan Sudah balik ya Mas Mudah-mudahan menjadi kebaikan Buat Hadian Sampai jumpa Men Terima kasih telah menonton Sudah sampai Masuk mobil ya Masuk mobil Kita kemati Biar enggak semakin malam Aku nututin jalan ya Mas Di mobil di belakang Sekarang kita akan Menuju ke rumahnya Mas Edi Untuk memandikan hadianto dulu Setelah dimandikan nanti Biar Mas Edi menaruhnya di satu tempat Tempat yang malah Mas Edi dan Mbak Vera akan lebih mudah menjangkau Lebih mudah mengunjunginya Lebih mudah memberi makan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton